Hah? Ini gak salah makanannya semewah ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan hari ini aku akan kembali naik City Trans lagi dan keberangkatan pagi. Iya, kalian gak salah dengar. Keberangkatan pagi. Jadi City Trans juga ada keberangkatan paginya dari Jakarta maupun dari Malang. Tapi setiap 2 hari sekali karena unitnya cuma 1 aja yang keberangkatan pagi. Karena masih kekurangan unit jadi paginya itu masih 2 hari sekali. Jadi sekarang tanggal 30 nanti baru ada lagi dari Jakarta itu tanggal 2. Teman-teman bisa cek di aplikasinya City Trans atau dari website City Trans atau dari aplikasi Trafloka. Nah, terakhir aku naik bus City Trans itu dari Malang ke Jakarta. Mungkin ada teman-teman yang sudah nonton, itu viewsnya juga udah hampir 300 ribu. Luar biasa ya. Itu aku naik di belakang. Jadi City Trans ini kan ada 2 kelas. Ada yang Sweet Class, ada yang Super Executive. Kemarin aku naik itu yang Super Executive dan hari ini dari Jakarta aku akan naik yang Sweet Class. Kelas tertingginya dari bus City Trans yang memiliki harga atau kita harus menebusnya dengan harga 700 ribu rupiah. Merupakan tiket termahal di rute Jakarta-Malang ataupun sebaliknya. Dan terakhir, kemarin kan aku sempat naik bus City Trans itu dan aku ada beberapa masukan lah untuk City Trans. Nah, katanya beberapa masukan yang aku berikan ke City Trans itu sudah dijalankan, teman-teman. Jadi, apa saja nanti kita akan lihat. Beberapa masukan yang kemarin aku kasih input lah, kasih masukan lah ke timnya City Trans. Jadi, pada trip kali ini kita akan lihat apakah sudah dilakukan oleh City Trans asik. Karena ya, masukan-masukan itu penting untuk City Trans. Dan aku happy banget ketemu timnya City Trans karena mereka tuh excited banget ketika aku kasih masukan. Gitu, teman-teman. Dan biasanya perusahaan-perusahaan gini nih yang bakal cepat majunya nih. Kita lihat aja ya, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Perusahaan-perusahaan yang mendengarkan masukan-masukan dari para penggunanya. Perusahaan yang seperti ini yang akan cepat majunya. Kalau di Malang udah beberapa PO terbukti ya. Ketika PO itu mendengarkan masukan dari penumpang, pasti perkembangannya pesat banget. Dan teman-teman mungkin tahu PO itu PO apa. Jadi, City Trans ini calon-calon perusahaan yang akan besar dan akan memiliki bis banyak sih di Malang. Itu udah feeling aja karena Malang ini adalah kota di mana para penumpangnya itu tidak peduli harga, teman-teman. Berapapun harganya, selama itu worth it untuk mereka bayarkan, mereka akan bayar. Dan ada satu kejadian lucu sebenarnya. Waktu kemarin terakhir aku naik bus City Trans. Sebenarnya City Trans itu kan satu hari, yang sore itu, satu hari cuma satu aja. Tapi, sebenarnya kemarin ada kesalahan. Timnya City Trans itu pengennya aku naiknya yang suite class. Tapi gara-gara suite classnya penuh, akhirnya aku pesan yang super eksekutif. Dan ternyata, karena mereka pengen banget aku di suite class, mereka hadirkanlah satu bis lagi. Yang keberangkatan jam setengah tujuh malam. Yang itu, niatnya bus itu biar aku pesan di suite class. Jadi, biar aku tuh ngerasain suite classnya langsung lah. Ternyata, setelah bus itu pemesanan ini dibuka, bus itu juga penuh dong. Jadi, yang kemarin berangkat dua itu, satu hari. Itu sebenarnya cuma kayak iseng-iseng aja tim City Trans itu nyoba membuka yang bis kedua, biar aku pesan yang suite classnya. Tapi ternyata, jadi full juga. Ya, begitulah. Jadi, penumpang malang itu luar biasa, teman-teman. Teman-teman, berapapun harganya akan dibayar kalau emang mereka ngerasa bus itu worth it. Apalagi dengan City Trans ini sangat mendengarkan masukan-masukan dari penumpangnya. Apa yang penumpangnya inginkan, aku yakin City Trans ini akan cepat majunya di Malang. Gitu, teman-teman. Oke, jadi sekarang baru jam setengah delapan pagi. Tapi ini bus City Trans sudah standby di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan hari ini, keberangkatan pagi aja, penumpang di suite classnya itu sudah ada tiga orang. Padahal ini bisa dibilang keberangkatan paginya ini baru lah, teman-teman. Tapi yang laku malah yang suite class dengan harga 700 ribu rupiah. Jadi emang City Trans ini luar biasa banget, walaupun pendatang baru. Tapi karena menghadirkan suatu konsep yang baru juga, jadi... Dan pelayanannya juga, aduh, maksimal banget lah. Aku baru menemukan beberapa hal yang aku lihat di bus. Yang pertama adalah, dan yang paling aku concern banget, di bus ini, pramugarinya itu bener-bener... Dia on trip cleaning lah kalau di kereta ya. Jadi selama perjalanan, dia nanti nanyain ke penumpang. Pak, bu, apakah ada sampah? Jadi nanti sampahnya itu bisa kita kasih ke pramugarinya. Jadi pramugarinya di perjalanan juga dia mengumpulkan sampah-sampah. Jadi, busnya itu, kondisinya, selama perjalanan, busnya itu bersih banget gitu. Ini aku baru nemuin di City Trans. Dan itu aku, wow, amazing banget ya. Amazing gitu. Ada bus yang melakukan pelayanannya sampai sebegininya. Itu baru aku temukan di City Trans. Jadi emang bus ini luar biasa banget lah. Oke? Jadi sekarang baru jam setengah lapan, dan ini kita diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang. Itu jam delapan pagi. Dan apa saja hal yang dirubah di pelayanan City Trans, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku. Ini adalah kursi nomor tiga di kelas tertingginya dari bus ini, yaitu kelas suite class. Mungkin teman-teman yang sudah nonton video aku naik bus City Trans sebelumnya, aku sudah menjelaskan detail tentang bagaimana dan apa saja yang ada di kursinya ini. Cuman aku mau membahas sekilas. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, ya aku mau bahas sedikit tentang kelas suite ini. Atau suite class dan apa saja sih yang kita dapatkan di tempat duduknya yang super mewah ini. Jadi tempat duduk ini, ini benar-benar kayak di pesawat bisnis class. Kalau teman-teman kemarin lihat postingannya Om Fitra Eri di pesawat bisnis class, ya kursinya sama seperti ini. Mari kita lihat ada apa saja di kursinya ini. Ya, jadi seperti inilah point of view. Jadi apa yang aku lihat sekarang seperti ini. Di sini kita langsung berhadapan dengan audio video on demand yang individual. Kita bisa atur sendiri si audio video on demandnya ini yang menjadikan entertainment system kita sepanjang perjalanan. Kalau nyalain tinggal ke sini aja ya. Tinggal dinyalain nih, dipencet tombol ini. Terus di sebelah sini kita langsung diberikan tote bag. Nah, tote bagnya berbeda nih dengan yang super eksekutif atau yang belakang. Ini tote bagnya, dia ada logonya City Trans dan ada ininya nih. Seperti livery-nya gitu. Terus di bagian dalamnya, Wow, ini isinya lebih banyak sih dibanding yang super eksekutif ya. Banyak banget teman-teman. Ini aku mau buka cuman kayak mager gitu ya, saking banyaknya ini. Dan ada sikat giginya juga. Tuh. Ada sikat gigi. Terus ada ini. Oh, ini ada mie. Ini bisa kita seduh menggunakan dispenser yang ada di belakangnya tuh ya. Ini yang berbeda nih dengan yang super eksekutif kelas. Terus, di sini ada tombol call. Ini juga berbeda ya dengan kelas yang super eksekutif. Kalau super eksekutif, tidak ada tombol call ini untuk memanggil pramugarinya. Jika kita butuh bantuan, kita bisa pencet tombol call ini. Kemudian untuk kursinya, ini aku duduk di kursi paling the best. Yaitu di kursi nomor 3. Sebenarnya ada nomor 3 dan nomor 4. Kenapa ini paling the best? Karena di sini kita mendapatkan ruang kaki atau legroom yang besar. Kalau di nomor 1 dan 2, itu ada skatnya. Jadi, agak kurang leluasa ya. Tapi kalau di nomor 3 dan 4 ini, kita mendapatkan space kaki atau ruang untuk kaki yang maksimal sekali. Dan, kita bergeser ke sebelah kiri lagi. Sebelah kiri ini kita mendapatkan ini. Wireless charging. Jadi, ini dia HP lagi ngecas ya. Tuh ya. Tuh, lagi ngecharge. Hijau ya teman-teman. Jadi, ini kalau kita cabut, dia nggak ngecharge. Kita bisa taruh. Nah, dia bisa ngecharge tuh. Gitu. Terus juga ini untuk pengoperasian si kursinya, itu sudah menggunakan elektrik. Jadi, sudah tidak menggunakan otot lagi atau menggunakan tenaga lagi. Terus juga kita bisa mendapatkan 2 USB slot lagi. Satu yang USB biasa atau Type-B. Satu yang USB Type-C. Tuh. Jadi, sudah support fast charging. Kalau kurang, teman-teman bisa nengok ke atas. Di sini ada bawaan dari Adiputro ya. JetBus 5. Itu ada 2 USB Type-B lagi tuh. Di bagian atas. Jadi, teman-teman bisa ngecharge sampai 5 device sekaligus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Luar biasa ya. Jadi, buat teman-teman yang handphonenya banyak, tenang. Neckbus ini kita disediakan banyak charger-an. Kemudian di sini, kita diberikan kompartemen penyimpanan lagi. Nah, di sini untuk naruh si selimut dan juga bantal. Jam 7 lewat 58 menit, ini kita mulai bergerak meninggalkan tempat keberangkatan dari terminal terpadu. Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan di sebelah kita ada bus Siliwang Yantarnusa. Itu dia mau ke Bengkulu ya, teman-teman. Udah lama sekali tidak naik bus Siliwang Yantarnusa. Terus ada Palala juga tuh ya. Ada Palala yang merah yang dulu pernah kita naikin. Dan ini aku ngetel video yang City Trans kemarin. Biar cepat 300 ribu views. Nggak ngaruh juga sih kalau cuma satu begini. Oke, jadi ini kita sudah mulai jalan. Dan ini on time sekali ya. Belum jam 8 sudah jalan. Ini ada bus-bus ke Sumatera semua kalau jam segini. Nah, ini bus Palala merah yang pernah kita naikin waktu itu ke Padang. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Malang biasanya ditempu dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan dalam keadaan normal. Baru saja berangkat ini aku ke belakang jadi mau nyeduh teh ya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk nyeduh teh seperti ini itu kita bisa minta tolong bantuan dari pramugarinya. Kalau kita duduknya di suite kelas itu kita bisa pencet tombol call itu terus kita bisa minta tolong membuatkan minuman yang ada di belakang. Tapi kalau aku kayaknya anaknya mandiri banget ya. Jadi ini kita nyeduh tehnya sendiri. Jadi di sini itu kita disediakan banyak minuman-minuman saset. Mulai dari kopi, kopinya juga macam-macam, ada kopi Kapalapi, ada ABC, ini tidak di-endorse ya. Ada Max Tea, Lemon Tea, terus ada Nescafe, ini untuk gulanya. Tuh ya, gulanya pakai gulaku, terus ini untuk gelasnya, ada tulisannya, cheers, asik. Terus ini ada sedotan di sini, dan ada tisunya juga. Jadi kita mau nyeduh teh dulu ya, kita pakai satu gula. Dan kita langsung pakai air panas yang ada di sini. Oke, kita bikin dulu. Sudah jadi tehnya dan ini, gak enaknya tuh di sini kita tidak ada cup holder bawaan ya. Jadi ya naroknya gitu aja. Sebenarnya ada cup holdernya, tapi di sini teman-teman, di dalam meja lipat yang terdapat di armrestnya. Jadi di sini tuh ada meja lipat ya. Ini kita bisa buka, aduh bentar, sering kebalik-kebalik. Ini kita bisa buka, terus kita bisa taruh nih si minumannya ke sini. Tuh, jadi ada cup holdernya, tapi harus dibuka dulu si meja lipatnya. Jadi ini bisa kita pakai buat makan, bisa kita pakai buat kerja, dan lain-lain. Oke, jadi seperti itulah untuk cup holdernya. Ini kita taruh sini lagi. Dan kita tutup lagi si meja lipatnya. Cantik Ingin rasa hati berbisik Untuk melepas geresahan dirimu Oke teman-teman, sekarang jam 11 lewat 44 menit. Ini kita tiba di rest area, kilometer 207, tol Palikanci ya. Jadi di rest area ini, kita berhenti untuk melakukan servis makan. Dan ini jam berhentinya bagus banget sih ya. Jam makan siang, hampir jam 12. Sekaligus sholat juhur ya. Jadi manajemen waktunya bagus sekali nih, City Trans. Berhentinya pas jam 12 siang. Jadi tidak kerja dua kali. Jadi makan sekalian sholat juhur. Gitu, keren sih. Dan bisnya parkir. Atau parkir atau isi solar ya. Kesana-sana gitu. Karena di sini tidak ada tempat parkir untuk bis. Jadi nanti mungkin habis isi solar. Terus bisnya muter lagi. Nanti jemput lagi penumpangnya di sini. Gitu. Ya, udah lama nih aku nggak kesini ya. Terakhir kesini tuh waktu bawa Hyundai Ioniq ya. Terus ngecharge di sini. Udah lama banget. Gitu. Yuk, sekarang kita masuk ke restonya. Ini kita makannya di restoran Pringsewu. Bambu seribu. Asik. Jadi, tiket yang kita bayarkan 700 ribu itu sudah termasuk dengan servis makan di rumah makan Pringsewu. Rest area kilometer 207. Yuk, sekarang kita masuk. Oke, jadi sekarang kita makan siang. Dan makanan di restoran Pringsewu itu sudah jangan diragukanlah soal rasanya seperti apa. Dan ketika makan ini, aku langsung mikir. Ini City Trans ngambil untungnya gimana ya? Ini makanan mahal loh. Terus, maksudnya kalau ya aku nggak tahu ya deal-dealannya City Trans dengan Pringsewu seperti apa. Cuman, makanan seperti ini tuh makanan mahal gitu. Makanan mewah. Dan untuk bis ini termasuk yang mewah banget menurutku ya. Jadi, luar biasa banget nih City Trans yang dari arah Jakarta. Ini servis makannya bener-bener mewah banget. Kalau kemarin kita naik bus City Trans dari arah Malang, itu kan kita servis makannya di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Nah, ngomong-ngomong soal makanan. Kemarin setelah aku naik bus City Trans, besoknya itu kan aku diajak meeting sama tim dari City Trans ya. Ya, mereka nanya, masukan apa kira-kira yang bisa membuat pelayanannya menjadi lebih maksimal. Salah satu masukan yang aku kasih ke tim City Trans adalah pilihan menu makannya itu calon penumpang sudah bisa pilih ketika penumpang itu mau melakukan pembelian tiket. Dan itu langsung dieksekusi. Dan sekarang teman-teman kalau naik bus City Trans dari arah Malang mau ke Jakarta, Malang, Jakarta, Surabaya, Jakarta, itu teman-teman sudah bisa memilih menu makannya langsung di aplikasinya City Trans maupun di website-nya City Trans. Jadi, luar biasa banget timnya City Trans itu bener-bener menerima masukan-masukan dari orang gitu. Jadi, teman-teman kalau punya kritik dan saran masukan untuk City Trans itu teman-teman bisa langsung ke Instagram-nya, DM Instagram-nya, atau email ke City Trans-nya. Itu bener-bener langsung ditanggapi gitu. Aku juga gak nyangka kemarin pas aku bilang, ya City Trans kalau bisa pesanan makannya itu sudah bisa sebelum penumpang pesan tiket gitu. Ternyata bener. Teman-teman bisa cek sekarang ya, itu sudah bisa memesan makanan pas kita sedang melakukan pemesanan tiket. Jadi, mantep banget ya. Cuma kalau dari barat, aku cek sih belum ada ya. Jadi, kalau dari barat itu pramugarinya masih menanyakan secara manual ke penumpang menggunakan buku menu. Dan setiap hari menunya juga berubah-ubah. Jadi, gak terus-terusan kayak gini teman-teman. Setiap hari menunya berubah-ubah. Ntar Senin apa, Selasa apa, Rabu apa-apa. Setiap hari menunya berubah-ubah. Jadi, kalau teman-teman naik bus City Trans itu menunya gak cuma satu. Kita bisa pesan menu-menu yang berbeda setiap harinya. Mantep banget ya. Dan ini aku makan dulu. Wah, ini enak banget. Dan jamnya tuh ngepas banget jam makan siang ya. Oke, makan dulu ya. Sudah selesai makan dan barusan sholat juga. Jadi, untuk bus-nya, ternyata itu bus-nya nunggu di depan masjid. Dan masjidnya ini enak banget sih. Di rest area kilometer 207. Ini aku baru pertama kalinya soalnya. Waktu itu lewat sini. Aku tuh baru kedua kalinya nih. Ke rest area ini. Dulu yang pertama pas bawa ionic. Terus numpang ngecharge disitu. Yang kedua, sekarang. Jadi, baru tau kalau masjidnya tuh sebagus itu dan seadem itu di bagian dalamnya. Makanya ini pas keluar dari masjid langsung. Wah, panas banget. Jadi, bus-nya parkir disini. Ternyata teman-teman, Kalau siang lumayan ya. Kita jalan dari restoran Pringsewu ke masjid. Lumayan jauh. Dan panas. Kalau malam, tapi enak banget sih. Oke, jadi sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali. Karena sudah mau 30 menit kita disini. Oke. Yuk, kita masuk lagi ke dalam bisnya. Oh iya. Sambal di Pringsewu itu ternyata pedes banget ya. Aku lupa rasanya makan di Pringsewu untuk sambalnya seperti apa. Dan barusan tadi ngerasain lagi sambal terasinya itu pedes banget. Jadi, buat teman-teman yang naik bus City Trans dan sedang melakukan servis makan di Pringsewu. Sambalnya jangan banyak-banyak. Karena pedes banget asli. Dan sakit perut di jalannya tuh nggak asik banget. Makanya dijaga makanannya. Terutama yang pedes-pedes. Kalau bisa, jangan banyak-banyak. Oke. Yuk. Kita kembali ke bis lagi. Cakep banget ya. Kalau siang tuh pas kena matahari. Warnanya itu loh. Mewahnya itu loh. Dapet banget mewahnya. Tuh. Senang ya ngeliat bus yang masih standar bug kayak gini. Yuk kita masuk. Wah, langsung adem. Jam setengah satu siang. Ternyata kita berhenti kurang lebih 45 menitan ya. Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali dari rest area kilometer 207 di tol Pali Kanci. Setelah ini pemberhentian selanjutnya adalah di Krapya, Semarang. Di kantor perwakilannya City Trans. Itu nanti akan bertukar driver, teman-teman. Dan ku sembunyikan perasaanku Berharap suatu saat kau akan tahu Bahwa di setiap doaku Aku disiksa harapanku Bangun tidur, kita mau nyeduh pop mie. Jadi disini juga ada pop mie, teman-teman. Ada dua rasa. Ada yang baso dan ada yang ayam bawang. Jadi teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Ini aku mau nyeduh yang ayam bawang saja. Dan lagi-lagi, ini sebenarnya kita bisa minta tolong buatkan ke pramugarinya. Tapi karena aku kayaknya nggak enakan orangnya. Jadi ini aku bikin sendiri aja. Karena gabut juga, mau ngapain gitu ya. Dan bosan tiduran terus. Jadi ini kita mau nyeduh pop mie. Cara nyeduhnya, ya seperti biasa nyeduh pop mie lah ya. Tapi bedanya ini nyeduhnya sambil jalan aja. Sudah jadi. Ini dia pop mie-nya. Dan ini aku duduk di kursi yang super eksekutif. Entah mengapa ya, aku kok malah lebih suka duduk disini ya. Apalagi ini nih. Di super eksekutif nomor satu dan juga dua. Ini wah, ini lebar banget. Eh, maksudnya panjang banget untuk space kakinya. Dan juga ini dekat dengan dispenser atau mini pantry. Dan juga dekat juga dengan toilet. Tuh, enak banget ya. Aku lebih suka duduk disini sih. Nggak tahu kenapa ya. B Certains extrêmement hasil. Oke teman-teman sekarang jam 3 sore ini kita keluar di Krapyat ya Jadi kalau bus Sigi Trans ini ketika di Semarang atau Krapyat itu dia pergantian driver Jadi drivernya itu satu-satu teman-teman Nah pergantiannya di Krapyat ini Jadi seperti itu Jadi driver pertamanya itu dia bawa dari Jakarta sampai Krapyat Nanti driver yang kedua pergantian dia bawa dari Krapyat sampai ke Malang Begitu juga besoknya driver pertama bawa bus dari Malang sampai Krapyat Driver kedua bawa bus dari Krapyat sampai ke Jakarta Gitu kira-kira Oke ini aku juga mau sekalian lihat sih Kantor atau poolnya City Trans di Semarang seperti apa Karena kemarin pas naik ini aku tidur Mari kita lihat kantornya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah berhenti kurang lebih 5 menitan Ini kita kembali diberangkatkan dari kantor perwakilannya City Trans di Krapyat, Semarang Jadi cuma pertukaran driver aja Tapi kalau buat teman-teman yang mau naik bus ini ke Semarang atau dari Semarang Ini bisa juga ya karena busnya mampir di Krapyat ini teman-teman Jam setengah 6 sore ini kita berhenti di rest area kilometer berapa ini 575 kalau gak salah ya Ini isi BBM dan ternyata bus ini isinya Dex Light Wow Warbiasa ya Ini beneran isinya Dex Light loh Tuh Ya Wow Wow Warbiasa Isi 56 liter dengan harga 811 ribu rupiah 56 liter bus ini anggaplah 1 liternya dia bisa 3 sampai 4 kilometer Jadi 56 liter cuma bisa jalan 200 kilometer aja ini Sampai malang ngisi lagi nih Jam setengah 8 malam ini kita tiba di kantor perwakilannya City Trans di Surabaya Waru Jadi ini adalah pemberhentian pertama untuk titik drop pointnya ya Ini teman-teman yang mau ke Surabaya turunnya disini di kantor perwakilannya City Trans di Waru Tuh ya Ini kantornya juga baru karena setauku dulu belum ada Makanya ini kantornya juga kayaknya belum 100% jadi ya Itu ruang tunggunya cuma ada di bagian dalam aja Kecil 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 selamat menikmati selamat menikmati